Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Firman Tuhan dalam Masmur 128 ayat yang kedua berkata Apabila engkau memakan hasil cerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Kalau kita perhatikan, tidak setiap orang yang bekerja memiliki penghasilan dari pekerjaannya dapat menikmati hasil dari cerih payah tangannya itu. Lalu berbahagia dan baik-baik keadaannya. Terkadang ada yang sudah bercerih payah sedemikian berat, memiliki penghasilan yang juga tidak sedikit, namun ternyata tidak dapat menikmati hasil cerih payah tangannya itu. Hidupnya jauh dari kata bahagia dan keadaan yang baik-baik. Hidupnya bisa jadi menyedihkan. Tidak bisa tidur atau sulit sekali tidur lelap, terbelit aneka masalah, kehidupan keluarga berantakan, dan lain sebagainya. Di mana keadaannya sungguh tidak baik-baik saja. Firman Tuhan dalam Masmur 128 ayat 2, Apabila engkau memakan hasil cerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Dapat menikmati cerih payah adalah berkat Tuhan. Namun berkat Tuhan ini didahului oleh ayat sebelumnya yang berbunyi, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi, berkat adalah kebaikan yang akan mengikuti setiap orang yang takut akan Tuhan. Hasil cerih payah yang dihasilkan dari bekerja dengan memelihara hati yang takut akan Tuhan akan menjadi berkat yang mendatangkan kebahagiaan dan keadaan yang baik-baik dalam kehidupan ini. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita bekerja dengan takut akan Tuhan dan menggunakan hasil cerih, lelah, seturut dengan kehendak Tuhan. Semoga kita menuai berkat Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.